Viral di media sosial, ya seorang pria yang berasal dari sebuah desa, menikah dengan dua orang perempuan sekaligus. Ya, sosok pria itu adalah Evan Fadli, yang viral di media sosial, usai besta pernikahannya yang diapit dua wanitia jadi sorotan publik. Evan merupakan seorang pria di Desa Pau, Kecamatan Rawas Ilir, Kabupaten Musi Rawas Utara, Muratara, Provinsi Sumatera Selatan. 14 September 2024, di Desa Pau, Kabupaten Musi Rawas Utara, Provinsi Sumatera Selatan. Al-Mulad Talika C. Evan dan Halimah Lealti setelah setama sekolah sudah memiliki gunangan di Desa Pau, Satu. Lalu dia merantau kerja di Kota Pembang, dan ternyata menemukan pacar baru yakni Purnama Linda. Mungkin jodoh, sekali nikah dapat dua. Pesta pernikahannya digilar pada tahap hari Sabtu 14 September tahun 2024. Setelah melangsungkan akad nikah dengan Halimah, seminggu ke depan dilanjutkan dengan akad nikah dengan pacarnya yang dari Palembang, Purnama Linda. Ya, hari ini pesta di rumah mempelai pria di Desa Pau, dengan akad nikah Evan dan Halimah Lealti. Sementara itu, dua wanita yang sebagai pemelai, wanita berstatus gadis. Ya, satu persahabat bernama Halimah Lealti, dan satu lagi bernama Purnama Linda. Ya, di antara mereka berdua, ada yang sudah berusia 20 tahun. Jodoh, dan satunya lagi masih di bawah umur. Ada 19 tahun, kita tidak tahu. Ya, kita hanya berdoa, terus berusaha semoga diberikan ke kehidupan yang layak. Masalah hasilnya, kita tawakal dan serahkan kepada Allah SWT. Ya, selamat untuk Evan yang kini telah memiliki dua orang istri. Ya, semoga Evan bisa adil, ya, terhadap kedua istrinya. Jangan sampai ada kecemburuan sosial di antara salah satu istrinya. Ya, dari hal ini kita mempelajari, ya, makna hidup yang ditorehkan oleh Evan. Ya, Evan bertanggung jawab atas tindakannya. Dia mencintai dua orang wanita, dia berusaha adil. Makanya Evan menikahi kedua-duanya. Beruntungnya, kedua wanita ini mau untuk dinikahi oleh Evan. Dan, ketiga belah pihak pun sudah menyetujui hal ini. Bahwa, tidak ada unsur perasaan dalam pernikahan ini. Ya, mempelajari hal ini banyak sekali, ya. Pasangan-pasangan yang sebelum Evan juga telah menikah dua kali. Dan, rata-rata, mereka tidak bisa membagi waktunya untuk istri pertama dan istri yang kedua. Ya, semoga Evan bisa belajar dari pendahulu-pendahulu pasangan-pasangan bucin yang menikah lebih dari satu kali. Agar tidak terjadi kehancuran di dalam rumah tangga. Bagi sahabat media, uang lingkau yang belum siap untuk beristri dua, disarankan untuk tidak melakukan hal ini, ya. Karena, kita harus benar-benar berlaku adil kepada salah satu dari istri. Ya, contoh yang sudah kita lihat, Evan. Dia berani menikahi dua orang wanita sekaligus, wanita yang dicintainya. Dan, dia harus berlaku adil terhadap kedua-duanya. Agar tidak terjadi kecemburuan sosial di antara salah satunya. Setelah melangsungkan akad nikah dan resepsi nikah di Pauh dengan istri pertamanya, Evan seminggu ke depan direncanakan akan kembali menikah di Palembang dengan calon istrinya yang kedua. Ya, kita doakan semoga apa yang sudah diniatkan dengan baik dan dengan tulus dapat dilancarkan dan dimudahkan jalannya. Ya, Mimin rasa tindakan yang sudah dilakukan Evan adalah sangat baik karena sudah berani untuk menciptai dua orang wanita. Dan, dia juga berani untuk menikahi kedua-duanya. Ya, biasanya pasangan yang bucin setelah mencintai satu wanita, wanita lain akan ia tinggalkan. Namun, tidak dengan Evan. Dia benar-benar pecinta sejati. Namun, se-yogyanya tidak untuk ditiru ya, teman-teman. Karena, menurut Mimin ya, satu istri saja sudah cukup ya. Kalau teman-teman berniat untuk bermatang ya. Jalinlah dulu dari awal hingga akhir ayat ya. Pernikahan dengan pujaan hatinya. Bila teman-teman belum merasa, saya ini belum like untuk beristirah dua, ya sudah, jalani pernikahan pertamanya. Dan, jadikan pernikahan pertama itu adalah pernikahan yang terakhir. Karena, tidak setiap wanita menghendaki adanya madu di dalam rumah tangganya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!